Subscribe Youtube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Diduga lengah saat mengemudi sebuah minibus tercebur ke parit di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Badan minibus berhasil di-evakuasi petugas pemadam kebakaran menggunakan kering. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur berupaya meng-evakuasi badan minibus dari dalam parit sedalam 2 meter di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Evakuasi dengan kering sempat terhampat rendah hingga penentangan kabel listrik lokasi. Minibus baru berhasil diangkat 1 jam kemudian. Kendala di lapangan, karena kabel listrik yang terlalu rendah otomatis mengganggu pada saat pengangkatan. Itu yang akan sedikit mengganggu, makanya tadi ada sedikit waktu sekitar hampir 20 menitan. Bisa di-evakuasi, perusahaan sekitar 20 persen, karena memang itu sudah kita maksimalkan untuk mengurangi risiko perusahaan. Pengembuni minibus diduga lengah saat berkendara. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan.